hai hai semuanya welcome back to my channel nah di video kali ini saya pengen kasih tutorial buat teman-teman dan bunda semua mungkin yang di rumah punya plastik kresek khusus seperti ini berantakan nah buat teman-teman dan bunda semua saya akan kasih solusi bagaimana cara merapikan dan membuat plastik kresek ini semua jadi rapi dan bagus sehingga mudah dan enak banget untuk kita ngambilnya nah yang pertama-tama buat benar-benar teman ambil plastik yang sudah khusus seperti ini kemudian kita rapikan kembali kita ikuti arah plastiknya seperti ini kita luruskan nah kalau sudah kemudian kita lanjut lipat seperti ini yang pertama dan kemudian kita lipat untuk kedua kalinya seperti ini dan yang terakhir kita lipat satu kali lipat lagi nah seperti ini kalau sudah seperti ini kemudian kita lipat lagi di bagian ujung bentuk segitiga seperti ini kemudian kita ikuti terus bentuk segitiganya dan kita lipat sampai habis nah kita lipat kita lipat dan kita ikuti terus lipatannya bentuk segitiga sampai habis seperti ini nah di bagian ujungnya itu kita lipat dan langsung kita masukin ke bagian yang ada nah lipatan bolong seperti ini langsung kita lipat dan kita masukin ke situ nah tidak perlu kita lim ataupun kita ikat lagi ya Bunda teman-teman nah jadi seperti ini nah sudah rapi dan kecil kan jadi tidak lagi kusut ataupun berantakan Oke ini selanjutnya saya kasih contoh sekali lagi mungkin teman-teman dan Bunda kurang paham teman-teman Bunda perhatikan bagaimana cara saya melipatnya dan bagaimana cara melipat segitiganya nah ini yang pertama kita lipat dulu seperti biasa yang tadi saya arahin yang pertama Oke nah kalau sudah seperti ini langsung kita lipat segitiganya nah kenapa disini videonya nggak saya cepatin supaya Bunda dan teman-teman paham dan melihat bagaimana cara melipatnya dan ini sangat simpel dan mudah buat teman-teman dan Bunda di rumah mungkin banyak banget kantong atau plastik resek yang punya sisa-sisa bekas belanja ataupun plastik apa saja mungkin ini sangat bermanfaat buat teman-teman dan Bunda untuk mengurangi plastiknya yang sangat berantakan nah ini kan sudah kecil dan sangat bagus rapi nah kalau sudah jadi seperti ini kita tahu jadi plastik dan kereseknya itu kecil atau besarnya nah kalau kecil kan bentuknya ukurannya kecil kalau plastik reseknya besar nah seperti ini dia bentuk segitiganya jadi besar nah ini sangat mudah dan simpel kan Oke terus kita langsung lanjut masukin ke dalam toplesnya kalau misalkan teman masukin ke toples jadi sudah bagus dan rapi tidak lagi berantakan dan kusut Oke sebelumnya jangan lupa like dulu comment share dan subscribe semoga video ini sangat bermanfaat untuk Bunda dan teman-teman semuanya dan bisa membantu semoga teman-teman Bunda kalian suka dengan video saya ini nah kalau dilihat-lihat tadi plastik kereseknya itu sangat banyak dan berantakan sebelum kita lipat seperti ini ya sebelum kita buat seperti ini nah kalau sudah kita lipat seperti ini kita buat segitiga seperti ini nah jadinya cuma isinya satu toples kecil seperti ini padahal ini ada sekitaran 20 kantong plastik keresek nah kalau besar seperti yang tadi itu sangat berantakan dan kusut banget nah ini sangat mantap Oke jangan lupa like comment share dan subscribe sekali lagi terima kasih Assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih